Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi nteso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya oke di tangan saya ini ada HP Redmi 9 nah ini kasusnya saat dinyalakan bilangnya itu restart ya atau muncul logo Redmi lalu mati ya Hai nih muncul logo Redmi lalu mati Redmi lalu mati Hai lalu kalau di charge berhatiin konsumsi arusnya ya Saat di charge dia 1,5 turun tapi nggak bisa naik lagi ya hanya restart di charge hanya restart tuh di charge restart ya ya jadi ini kasusnya mirip dengan Redmi Note 9 ini bukan Redmi Note 9 tapi Redmi 9 dinyalakan muncul logo Redmi sebentar lalu mati lalu mati nah kalau di charge restart muncul Redmi mati Redmi mati kayak gitu ya penyakitnya nah kalau di Redmi Note 9 kasusnya di ACRF kalau di Redmi 9 Hai itu Hai kebanyakan kasusnya sama yaitu di ACRF Hai kita akan coba langsung bongkar ya Hai Hai jadi 11 12 dengan Redmi Note 9 ya kalau kasusnya seperti itu hai 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 coba dulu dengan baterai yang lain ya bisa jadi baterainya tapi jarang sih kebanyakan di ACRF nya Hai nah ini kondisinya masih segel ya ini juga masih segel Hai kita langsung buka ya hai hai i hai hai ho Oke ini dia Kondisi mesin masih mulus ya Memang belum pernah dibongkar Oke lalu pertanyaannya Dimana letak ICRF nya Kalau untuk di Redmi Note 9 Itu di atas Ini ya ada soket SIM card ya Di atas ini Begitu pula Redmi 9 itu juga di atas ini Berarti kita mesti angkat Kaleng ini dulu ya Oke kita akan angkat kaleng ini dulu Oke ini kalengnya sudah terbuka ya Nah ini untuk ICRF nya Ini sama dengan Redmi Note 9 ya Ini dia Nah ini kita akan lakukan Rehot ya Atau panasi kakinya Karena biasanya faktor jatuh Kaki jadi pad connect Sehingga HP jadi Restart terus menerus Oke tunggu Sampai Blower nya panas dulu Terima kasih telah menonton oke cukup untuk proses lewetnya jangan terlalu lama kita biarkan dingin dulu ya oke teman-teman ini sudah dingin ya lalu kita bersihkan sisa pluknya oke bersihkan sisa pluk ya lalu kita akan coba tes apakah dia masih posisinya sama muncul logo Redmi lalu mati ini masih ada pluk isikan dulu oke kita akan coba ya ini posisi saya nyalakan ya muncul logo Redmi apakah dia langsung mati atau proses loading perhatiin apakah ada perbedaan setelah kita coba panasi kalau di awal tadi muncul Redmi mati nah sekarang muncul Redmi dia enggak mati teman-teman alhamdulillah muncul MIUI ya berarti fix ya perkiraan saya betul sekali ICRF bad connect efek dari jatuh karena kasus ini sering banget terjadi pertanyaannya ini kan ICRF berhubungan dengan sinyal tinggal ini ada sinyal apa enggak kalau enggak ada sinyal ganti ICRF nya selesai oke kita tunggu sampai ke tampilan menu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba dia mentok di MIUI kita sekarang akan coba langsung charge gimana reaksinya saat di charge oke ya saat di charge normal pengisian normal beda ya di awal tadi ya di awal tadi di charge muncul Redmi mati sekarang udah enggak kita kita nyalain ya Bismillahirrahmanirrahim kita nyalain ya Bismillahirrahmanirrahim oke coba kita biarkan sampai semangat ya sampai semangat ya oke teman-teman jadi setelah saya coba konfirmasi pemilik saya sampaikan ternyata HP ini sudah pernah dibawa konter sebelumnya di flash berarti besar kemungkinan ini bootingan setelah di flash lama ya jadi saya tadi jadi saya hubungi pemilik apakah sudah pernah di flash ternyata sudah pernah dibawa ke service tempat lain di flash tapi tetep dia hanya Redmi mati Redmi mati ya berarti mungkin ini bootingan saat setelah di flash seharusnya kalau ini pernah di flash ada selamat datang nanti kita akan coba tunggu saja ya ternyata HP ini pernah di flash di konter sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi ini Redmi 9 kondisinya jadinya start di logo MIUI ini kalau saya bisa menyimpulkan HP ini salah eksekusi salah eksekusinya gimana jadi sebelum dibawa ke tempat saya ternyata HP ini sudah dibawa ke tempat service di counter lain di flash ya padahal kerusakan bukan di software tapi di hardware yaitu di IC RF nya karena kasus ini sering banget terjadi dan sama dengan Redmi Note 9 untuk Redmi 9 ini seharusnya saat pertama kali mount service kasus logo Redmi mati itu IC RF yang sering bermasalah jangan di flash sehingga ujung-ujungnya sekarang harusnya sembuh malah bootloop di logo MIUI ini saya sudah tunggu hingga hampir setengah jam tetap logo MIUI ini kemungkinan salah flashing jadi kalau flashing nya itu sukses dia otomatis langsung selamat datang ya tapi karena ini proses flashing nya mungkin bermasalah HP nya sudah benar tapi program nya bermasalah jadinya sekarang harusnya itu gak usah diotati di software langsung aja di IC RF gak jadi seperti ini dan ini jika kondisinya HP kalau sebelumnya enggak di flash tentunya ini sudah nampil ke menu dan nyala normal tapi berhubung ini HP udah pernah di flash dan saya enggak tahu historinya flash nya itu gagal atau sukses tapi yang jelas bilang pemilik dibawa ke counter setelah di flash masih tetap ya jelas tetap karena rusaknya bukan di flashing bukan di software tapi rusaknya di hardware ini jelas terindikasi salah fonis salah eksekusi ya nah tentunya ya ini berarti solusinya harus di software lagi sampai dia betul-betul normal kembali nah ini kan sayang banget ya jadi buat temen-temen khususnya untuk Redmi Note 9 Redmi 9 jika restart terus menerus jangan buru-buru di flash ya harusnya HP ini sudah normal justru sekarang mentop logo MIUI karena efek sebelum masuk ke saya itu di flashing saya enggak tahu historinya sudah berhasil di flash atau enggak atau salah ROM juga bisa jadi sayang banget coba HP ini sebelumnya langsung dibawa ke sini enggak di flash dulu ya ini harusnya langsung normal muncul ke tampilan menu nah ini tentunya saya harapkan buat temen-temen jangan sampai salah eksekusi memang untuk diperbaikan HP jenis kerusakan ada dua yang pertama software yang kedua hardware nah kedua-duanya ini kita mesti bisa pahami mengarah kemana sehingga di saat kita kerjakan tidak salah eksekusi kalau salah eksekusi bisa seperti ini ya harusnya kalau nge flashnya di awal itu mungkin ROM-nya ROM-nya betul ofisial lalu enggak masalah ya ini langsung selamat datang tapi ini MIUI terus ini bukan lagi di hardware hardware sudah sembuh kita coba rehot untuk di ICRF-nya sudah muncul MIUI beda banget di sebelum saya rehot dia hanya muncul Redmi lalu mati di charge juga Redmi lalu mati kalau sekarang di charge proses pengisian intinya HP ini salah eksekusi jadi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua belajar dari pengalaman yang seperti ini supaya tidak salah eksekusi ya jadi ini ya butuh lanjutan proses lagi ya ini jadinya sekarang mentok MIUI ini udah ke software lagi tambah lagi penyakitnya oke itu saja semoga bisa bermanfaat terima kasih tetap semangat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang banget ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih